Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah baik teman-teman, ini adalah firmware perdana untuk versi 2203 ya Maksudnya perdana untuk A95X teman-teman Jadi disini amlogic S912, STB-nya A95X Nah baik disini sudah menggunakan OpenWRT terbaru yang dirilis stable di minggu lalu ya Versi 2203 teman-teman Nah di versi ini sudah menggunakan firewall 4 ya teman-teman Jadi tidak seperti dengan firmware OpenWRT21 masih menggunakan firewall 3 Selain daripada firewall 4 di versi ini juga sudah menggunakan PHP 8 teman-teman Jadi seperti itu ya Sudah terbaru di firewallnya dan terbaru di PHP-nya teman-teman Nah apa saja yang ada di OC only untuk STB-A95X ini Jadi mirip-mirip seperti yang lainnya ya teman-teman Disini ada bandwidth HD ya tentunya untuk melihat penggunaan client ya teman-teman Jadi itulah fungsi daripada bandwidth HD Kemudian sama seperti biasa disini ada bandwidth monitor ya untuk memonitoring speed internet pada saat digunakan Seperti itu Kemudian tentunya tidak lupa saya ikutkan release RAM untuk membersihkan KC yang ada di OpenWRT-nya teman-teman Disini ada proses ini adalah default dari OpenWRT kemudian base64 yang tentunya juga saya ikutkan untuk Dekode dan enkode file-file konfigurasi teman-teman Seperti itu maksudnya tujuannya Nah kemudian kita di bagian sistem sama seperti biasa ya Tetap saya ikutkan file manager karena memang file manager ini sudah support dengan PHP 8 juga ya teman-teman Kemudian seperti defaultnya memang skedul tas selalu ada ya Kemudian mount point disk manager juga masih tetap saya ikutkan teman-teman Untuk merubah-rubah partisi ya expanded dan sebagainya Kemudian disini amlogic service sudah menggunakan versi yang terbaru teman-teman Dimana versi terbaru ini sudah banyak men-support ya device-device ya teman-teman Kemudian juga sudah menggunakan update terbaru Dimana ini adalah yang terbaru pada saat video ini dibuat teman-teman Nah selanjutnya kita di bagian modem tidak ada perubahan Cuma tambahan net detector saja ya untuk pengguna modem rakitan tentunya Akan tetapi bisa saja digunakan di modem-modem stick biasa maupun modem IP ya teman-teman Akan tetapi mungkin fungsinya tidak seperti dengan yang di modem rakitan Nah baik kita berpindah ke openclassnya sudah menggunakan juga openclass yang terbaru saat ini teman-teman Yaitu openclass yang memang sudah support dengan payroll 4 Yaitu versi 45.59 beta ya Dan juga sudah include dengan metacore support WSS ya teman-teman Jadi jangan lupa jika menggunakan konfigurasi WSS harap diaktifkan metanya disini ya teman-teman Seperti ini Akan tetapi saya tidak aktifkan sebab saya tidak menggunakan WSS Nah baik selanjutnya ada mulimeter juga disini teman-teman Jadi ini langsung pakai saja ya Tidak perlu di setting firewall user yang dimana memang sudah tidak ada ya custom firewall di settingan tab firewallnya Akan tetapi bisa langsung berfungsi ya teman-teman Nah disini juga sudah menggunakan yang terbaru tentunya Seperti ini misalkan ya saya coba Saya coba itu saja ya teman-teman Bisa dilihat Nanti disini yang saya share itu sudah menggunakan file edit disini teman-teman Kebetulan yang saya gunakan ini masih versi prototype Jadi saya belum update untuk penggunaan yang disaya gunakan maksudnya Seperti itu Tetapi yang akan saya share nantinya Itu sudah menggunakan file edit disini teman-teman Jadi bisa langsung mengedit Konfigurasi yang sudah terlanjur dibuat Seperti itu ya fungsinya Jangan lupa password defaultnya adalah Indonesia ya teman-teman Nah selanjutnya dari mulimeter saya tetap ikutkan zero tier ya Untuk apa namanya remote dari jarak jauh tentunya online ya teman-teman Kemudian terminal ini tentunya penting Tidak terlepas dari open WRT ya Disini sudah jelas terlihat Amlogic S912 A95X RRSTB Dan juga menggunakan kernel 5.4.212 OPP Jadi begitu ya Juga ada tambahan disini sudah memunculkan IP address Untuk IP connectnya ya Seperti itu Nah kemudian selanjutnya di bagian network Tidak ada yang berubah ya teman-teman Kecuali tambahan bandwidth HD tadi Yang tentunya memang sudah saya setting default ya Jadi tidak ada lagi yang harus disetting-setting disini teman-teman Jadi tinggal dipakai Kemudian Di bagian Device Apa Interface Interface Nah seperti ini ya teman-teman Tidak ada juga yang berubah Karena memang tidak ada PPN-PPN disini Makanya tidak ada interface VPN Seperti itu ya Baik Mudah-mudahan bermanfaat Untuk penggunaan di STB HG680 Itu sudah ada yang review di grup teman-teman Katanya lumayan Mantap Menggunakan OC only Di Versi OpenWRT 2203 ini teman-teman Oke Jadi cuman itu yang bisa saya sampaikan Terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih.